Halo anak-anak kelas 6, selamat bergabung di kelas agama katolik kelas 6 Minggu lalu bu guru sudah kenalankan, nah sekarang kalian dengarkan suara bu guru untuk beberapa video yang mungkin akan kita pelajari ke depannya Tapi sebenarnya bu guru juga berharap kita bisa bertemu kembali di sekolah seperti biasa dalam tatap muka Jadi kalau misalnya lewat video terus kan pasti bosen, bu guru juga pengennya sih ketemu kalian supaya kita bisa belajar langsung Dan anak-anak lebih paham lagi tentang agama katolik kelas 6 Ya, bu guru sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Karena kita masih daring, maka izinkan bu guru untuk memimpin doa pagi Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat Serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa dan budaya Yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerahmu yang indah ini Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia Demi Kristus Tuhan kami, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Terima kasih anak-anak sudah ikut berdoa dengan Bu Guru untuk mengawali pelajaran agama katolik kita pagi hari ini Ya kita langsung saja ke materi untuk pertama kali Bisa dilihat ya judulnya Aku bangga dan bersyukur sebagai warga negara Indonesia Oke kita lanjut Pertama-tama pasti kita harus kenal dulu dengan negara kita Indonesia Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau Ada lima pulau besar Dan provinsinya ada banyak sekali ya Nah kemudian diantara provinsi yang banyak ini Pasti ada yang namanya suku bangsa Ya kan Orang Jawa Mohon maaf maksud Bu Guru Orang yang tinggal di pulau Jawa Pasti punya budaya yang berbeda dengan orang yang tinggal di pulau Lombok Ya kan Pasti ada kemiripan yakin Pasti ada Tapi tetap ada perbedaannya Nah dalam tabel ini Bu Guru uraikan beberapa Misalnya nih Nah disini Bu Guru uraikan perbedaan-perbedaan budaya Dari beberapa daerah Jadi belum semuanya Hanya beberapa saja sebagai contoh kalian untuk memahaminya Oke kita lanjutkan kembali Nah selanjutnya ada 13 warisan budaya dan alam di Indonesia untuk dunia Apa itu Bu Guru 13 warisan budayanya Oh warisan budaya itu ada banyak ternyata Yang kita miliki dan iya dilihat oleh dunia Yang pertama ada warisan alam ada empat Ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten Ada Taman Nasional Komodo di NTT Ada Taman Nasional Lorenz di Papua Ada warisan hutan hujan tropis di Sumatera Khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser Taman Nasional Kerinci Sebelat Dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Selanjutnya ada warisan cagar budaya Ada empat Yang pertama Candi Borobudur Yang kedua Candi Prambanan Yang ketiga Situs Prasejarah Sangiran Dan yang keempat Landscape Budaya Provinsi Bali Sistem Subak sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana Ya yang terakhir ada karya budaya Ada lima Yang pertama Wayang Dua Batik Yang ketiga Angklung Yang ketiga Empat Tarisaman Yang kelima Noken Oke Nah untuk materi yang ini Bisa kita lihat rangkumannya bersama-sama Boleh diberhentikan dulu videonya Dibaca baik-baik apa yang buburu ketik disini Apa yang buburu tampilkan pada layar ini ya Diberhentikan dulu videonya Kalian baca baik-baik Oke Bineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Oh tentu anak-anak sudah tahu ini ya Nah istilah Bineka Tunggal ini Ada pada kitab Sutasoma Karangan Emputan Tular Yang bunyinya Jinatua Kalawan Siwatatua Tunggal Tanhana Dharma Mangruah Bineka Tunggal Ika Pada situasi penjajahan setiap suku bangsa di Indonesia Mereka merasa terpisah-pisah Karena politik penjajah Belanda Perasaan senasib dan keterpisahan itu Membuat keinginan untuk bersatu membangun satu bangsa Dan melawan penjajah Persatuan itu berhasil dibangun oleh sumpah pemuda Dan dengan persatuan itu pula Para pemuda Indonesia berhasil mengusir penjajah Bineka Tunggal Ika adalah jati diri bangsa Indonesia Mengingkari kebinekaan dan kesatuan Berarti mengingkari ke Indonesia Nah pembukaannya sudah kita awali dari keberagaman Indonesia Tapi tetap kita menyatu dengan Bineka Tunggal Ika Maka kita lanjutkan dengan ayat kitab suci Hari ini kita bisa baca kitab suci dari Mas Murbap 145 Ayat 1 sampai 15 Anak-anak boleh diberhentikan dulu videonya Diambil alkitabnya Maka dibaca Oke Setiap anak Diusahakan setiap kali menonton video Membuka alkitabnya ya Sesuai apa yang bu guru tampilkan Ya Kalau sudah selesai baca Maka mari kita lanjutkan kembali Menurut alkitab Ayat kitab suci yang barusan saja bu guru tampilkan Kita diajak bersama-sama Untuk merenungkan Apa saja perilaku Daud Dalam Mengajak bangsa Israel Memuji dan mengagungkan Tuhan Karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukan Misalnya Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Lalu membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji Kemudian memberi makan setiap hari Dan memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya Ya Ada disini juga lagi Kebinekaan dan kesatuan Indonesia Seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia Yaitu Muzizat Allah Indonesia yang bineka tunggal ika adalah karya agung Tuhan Ribuan pulau Ratusan suku bangsa dan bahasa Dengan beraneka ragam adat istiadat Bisa menyatu menjadi Indonesia Yaitu sebuah karya agung Tuhan Maka pantaslah kalau kita warga Indonesia Memuji dan meluhurkan Bersyukur kepada Tuhan Dan sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia Yang memiliki semboyan bineka tunggal ika Maka kita perlu berjuang dan Melestarikan keaneka ragaman dalam kesatuan Indonesia Oke Sudah berakhir video bu guru pagi hari ini Nah tadi kita sudah membuka dalam doa Maka kita akhiri dalam doa juga Oke Anak-anak Semoga materi kita hari ini Bisa bermanfaat buat kalian Ya Untuk tugas akan bu guru kirimkan di GCR juga Oke Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Salam Maria Salam Maria Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Oke terima kasih anak-anak untuk perhatiannya Dan salam sehat untuk kita semua Selamat menikmati Terima kasih